Halo Bro, ketemu lagi dengan saya Kali ini saya mau review tentang HID atau HID merek CN Lite Jadi CN Lite ini produksi HID dan LED Tapi kali ini kita mau review yang HIDnya Oke, sebelah saya ini ada Bro Icang Jadi merupakan pemasaran CN Lite di Indonesia Nah, sekarang kita mau tanya Bro Icang, ini HID ini kelebihannya apa sih Dibandingkan merek-merek lain Merek lain ya Kebetulan kita dari factory Kita factory base-nya di China Tapi produk kita premium Nah, ini BOSIEF ini salah satu produk Unggulan dari CN Lite untuk mobil Ya, di sini kita memiliki tabung kaca cembung Nah, kalau kita mau lihat Tengahnya itu ada cembung Oke Ya, jadi itu nanti titik fokus cahayanya di tengah ngumpul Jadi di tengah itu nanti ketika di headlamp Ya, ini kan di bawah kan kalau misalnya bolong Itu mantul ke bawah baru dim Nah, yang atas ke bawah long Nah, tapi kebanyakan HID-HID yang ada di pasaran ini Tengahnya nggak ada Ya, ketika penutup nggak ada nanti silau Karena ketika nyala, ini langsung mantul ke atas Kayak gitu Orang tanpa sadar Banyak toko yang tidak mengetahui bahwa ternyata di sini sangat penting Jadi ketika ini turun baru edim Kayak gitu Ya, ini untuk tipe H4 Nah, untuk tadi yang saya bilang ini bolsipnya atau kaca cembungnya di tengah Itu kan rata-rata tengahnya lurus Tabung kaca luarnya Nah, kalau ini tabung kaca luarnya cembung Kayak gitu Terus nanti kita ada logo di sini di atas Di atas kacanya sini nanti ada logo berbentuk angka 3 Yaitu si endlight Nah, itu barang asli kalau kayak seperti itu Oke Berarti si endlight ini kelebihannya salah satunya dia ada bolsipnya ini ya Ya, tabung kaca cembung Ini selain untuk nambah sinarnya lebih terang, lebih fokus Ya, itu Jadi ketika hujan Itu kalau misalnya 6000 Kelvin Itu pandangannya lebih terlihat Kalau untuk yang 6000 Kelvin Kayak gitu Tapi untuk yang tipe straight, yang lurus Itu pandangannya agak sedikit glare Kayak gitu Oh, seperti itu Jadi untuk sarannya juga 6000 Kelvin ya? Bukan yang 8000 Saran saya maksimal di 6000 Kelvin Karena apa, titik mata kita itu kalau melihat pencahayaan itu lebih enak Warnanya sebetulnya kuning Kayak gitu Jadi kalau asfal kita di jalan raya di Indonesia itu kan hitam Jadi ketika basah itu tuh pandangan kita kalau putih itu tuh kurang jelas Tapi kalau misalnya agak sedikit kuning mungkin 4300 itu lebih nyaman Biasanya umur kurang lebih sekitar 40-50 tahun ke atas itu lebih nyaman di 4300 Tapi kalau yang muda-muda yang style, pengen passion untuk carnya itu sukanya di ini Apa namanya? Di 6000 Makanya itu Nah, kenapa saya tidak terlalu menyarankan untuk yang 8000 Kelvin? Karena jarak pandang kita terlalu pendek untuk Misalnya kalau pas ada kabut Kayak gitu Ada kabut nanti jarak pandangnya kurang jelas Terus untuk garansinya sendiri? Garansinya itu 2 tahun Kayak gitu Terus yang ini Kita ada tipe H11 Nah, tipe H11nya berbeda Ini untuk koklambnya Ya, ini untuk koklamb Dan ini bedanya dengan merek yang lain Itu Banyak orang tidak menyadari ini Jadi, tabung kacanya Ya, selain cebu Luarnya Ada logonya Ya Ini keramik bawahnya Jadi, tahan panas Jadi, kebanyakan ada yang plastik Ada yang dicopin cuma pakai kawat Dijepit kayak gitu Pernah nggak mendengar ada yang misalnya koklambnya Angus Berasap itu karena Karena ini kan panas Jadi, dia ada percikan-percikan Lama-lama kan namanya plastik sama OEM Itu kan lama-lama poklambnya itu kan jadi hitam Kayak gitu Nah, ini menggunakan keramik Terus, ini soketnya juga Ini beda Ini kualitasnya udah fiber semi keramik Kayak gitu Nah, ya Terus, ini Kalau yang biasa itu mungkin Di pasaran itu menggunakan plastik Dan kadang patah kayak gitu Terus, yang ini karetnya juga beda Kadang karetnya ada yang merah tua itu Yang tipis Nah, kalau yang ini beda Jadi, memang dari segi material berbeda Berbeda ya? Ya, kayak seperti itu Oke, sip-sip Bagus banget sih Kalau kita lihat juga bahannya Materialnya Finishingnya juga Betul-betul Helus dan Kuat ya? Ya, jadi nanti ini Poses produksinya itu tuh Sebelum di Apa? Dipasarkan itu Dikomputerisasi Jadi, itu dipasang seperti ini Nanti presisinya juga disesuaikan Kayak gitu Jadi, proses pertama kan Tabung Ya, tabung kaca Terus, nanti Dioda dan Tabung dalamnya itu masih ada nih Nah, ini nanti Setelah itu Dimasukkan ke ini Gas senon Oh Nah, kenapa senon itu tuh Nama gas Kayak gitu Jadi, ini ada umurnya Umurnya kalau misalnya terpakai Kadang, misalnya Tiba-tiba mati Biasanya itu Gasnya habis Oh Kayak gitu Ya, jadi kalau misalnya ada retak Itu cepat habis Nah, biasanya kalau retak sih langsung mati Kayak gitu Seperti itu ya Terus Sekarang ini kan banyak nih Mobil-mobil yang Bukan pakai kaca lagi Tapi pakainya Mika Itu kalau pakai HID Terlalu panas Atau mungkin Seperti ini kan Terang banget nih Balasnya juga berapa watt Ini 35 Ini 35 Kenapa 35 watt Yang kita pasarkan Untuk areal Indonesia Karena ya itu tadi Seperti yang dijelaskan oleh Bahan ini Itu reflektornya itu kan Satu untuk Hanya untuk diproduksi Di apa Dipasarkan untuk di Indonesia Jadi Mika atau kaca pun Itu hanya untuk 35 watt Ya, 35 watt Karena kalau saya bandingkan Dengan merek lain Yang 55 watt Ini tetap lebih terang Cuma kan 55 watt itu Panasnya itu ini Apa namanya Lebih Lebih apa namanya Berusak reflektor Oke Berarti kan kesimpulannya Kita pakai HID Biapun Reflektor kita Mika Tetap aman ya Aman Terus ada pertanyaan lagi nih Antara HID Dengan LED Lebih terang mana sih Kalau untuk saat ini Lebih terang HID Oke Nah LED itu Kecuali kalau LED Wattnya tinggi Oke Ya Perbedaannya Kalau LED itu Dia sistemnya itu Langsung Bright Pass Bright Oke Kalau HID Itu perlu waktu Oke Tapi ini untuk Untuk tipe HID Yang si Nlight ini Sudah Sudah Pass Bright Oke Sip Kayak gitu Wah Luar biasa Jadi si Nlight ini Selain garansinya Dua tahun Dia juga produksi Kemasannya Bukan kemasannya Produknya juga Ya Saya lihat Wah Betul-betul Speknya udah High class ya Nah Terus untuk mengenai Harganya sendiri sih Gimana ini harganya Nah Harganya sih Apa namanya Relatif terjangkau Kurang lebih Sekitar Di harga Dua jutaan Ya Jadi si Nlight itu Harganya Dua jutaan Tapi worth it Banget Dibandingkan dengan Yang merek-merek lain Yang harganya sudah Satu koma Satu setengah koma Beda Katakanlah Lima ratus ribu Tapi Kenyamanan Lebih terang juga Keawetan Lebih terjamin Dan juga Nggak merusak Reflektor ya Berarti Terus Misalnya ada kerusakan Itu ganti baru Nah Spepatnya nanti Langsung diganti baru Oke Nah Jadi bukan diperbaiki Tapi diganti baru Garansinya juga Dua tahun Penggantiannya pun Tidak dipersulit Jadi kita Nyaman ya Jadi teman-teman Yang mau Ganti HID Atau LED Bisa coba Pasang Si Nlight ini Karena memang HID kan sekarang Banyak nih Ya Jadi Kadang ada keluhan Kok Nggak fokus Kok Nggak bisa terang Ya Kalau Mungkin Merknya beda Pasti Kualitasnya juga Beda juga Teman-teman Boleh coba Ganti dengan HID Si Nlight Dan Rasakan bedanya Pasti Beda banget ya Sangat beda Jadi Seperti ini Cahaya itu Kayak seperti kita Melihat Lampu Neon di atas Ya Ada yang harganya Lampu neon itu Ada yang harganya Rp50.000 Ada yang harganya Rp20.000 Ada yang harganya Rp10.000 Wattnya sama Kalau kita lihat ke atas Kan sama-sama putih Tapi kita rasakan Ketika baca koran Nah Itulah cahaya Memang harganya Berbeda Kadang kita tergiur Dengan harga yang lebih murah Tapi hasil cahayanya beda Nah Di jalan pun sama Jadi lampu Si Nlight ini Khususnya yang ball shape Itu Kenyamanan di mata Itu Berkendaranya Ini Enak Jadi nyaman berkendara Aman berkendara Kayak gitu Oke tadi review dari Bro Eichang Tentang si Nlight Jadi teman-teman Yang mau pasang Si Nlight HID Maupun LED Bisa datang Ke BGM Auto Workshop Dan kita Merupakan Agen jual Agen resmi Dari si Nlight Di Indonesia ini Jika mungkin Mau konsultasi juga Boleh Sekian review dari saya Jangan lupa Mau upgrade Kekan-kengan Mungkin Kenyamanan Passion Atau Apalah Cukupnya Passion Mobil lah Bisa datang Ke BGM Auto Workshop One Stop Car Solusion Sini Tentang si Nlight Cukupnya